Seorang pria terekam kamera CCTV merampas handphone penjual pulsa di Tanjung Lumut, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Modus pelaku berpura-pura mengisi saldo e-wallet. Aksi perampasan handphone milik penjual pulsa terekam kamera CCTV. Tampak dalam rekaman CCTV ini, seorang pria dengan mengenakan sweater hitam dan topi datang ke warung kelontongan untuk mengisi saldo e-wallet. Setelah mengirim saldo yang diminta, pelaku meminta korban untuk menunjukkan bukti pengiriman. Setelah korban menyodorkan handphone dengan cepat, pria tersebut merampas dan membawa kabur handphone korban. Kejadian ini terjadi pada Senin 5 Desember dini hari di warung kelontongan di RT3 Jalan Lingkar Timur 1, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku sudah dengan sigap melarikan diri. Aksi penjurian ini rupanya bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, warung kelontong milik Dian tersebut juga pernah terjadi hal serupa. Ini hari jam 2, jam 2, jam 2, jam 2, jam 2, jam 3. Jadi hari ini, dia mau beli dana ya, kemarcanaan. Dia mau beli dana, kemarcanaan. Dia mau beli dana, dia mau beli dana. Ini tidak lama, sudah saya, jadi gitu kan. Dia minta bukti kalau sudah berkirim, karena saya tidak punya perinat. Saya kasih lah, itu saya beri koto, jadi di blok dulu. Kalau sudah di blok, saya kasih, tiba-tiba langsung dirampas aja yang mau saya gitu. Bola nih. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Jambi Selatan, dan korban berharap polisi dapat menangkap pelaku yang sudah meresahkan tersebut. Di Masan Jaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.